Terima kasih Anda masih bersama kami di Primetime Pemirsa Ribuan Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta. Mereka mendesak pemerintah melegalkan penggunaan cantrang bagi para nelayan. Selain meminta cantrang dilegalkan, Aliansi Nelayan Indonesia juga menginginkan agar seluruh permen atau peraturan menteri yang bertentangan dengan Impres No. 7 tahun 2015 dihapuskan. Pasalnya banyak peraturan menteri kelautan perikanan yang bertentangan dengan Impres itu yang terkait dengan percepatan pembangunan perikanan nasional. Setelah menggelar aksi sejak pagi tadi, Presiden Joko Widodo mengundang perwakilan nelayan dan dua kepala daerah dari Pati dan Batang untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Presiden. Hingga sore ini masa masih berkumpul di depan Istana. Pemirsa selain bertemu perwakilan para nelayan, Presiden Jokowi juga menemui para nelayan yang berunjuk rasa sejak pagi. Apa hasil pertemuan ini? Kita bergabung dengan Ismail Reza dari depan Istana Negara. Ismail, apa kesepakatan yang dicapai setelah perwakilan para nelayan berhasil bertemu dengan Presiden? Ya betul sekali ya sih, akhirnya kurang lebih setelah tiga jam pertemuan antara perwakilan aliansi nelayan Indonesia bersama dengan pemerintah dari Presiden Joko Widodo, kemudian ada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastusi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ini akhirnya telah menemui titik temu. Seperti tadi, informasi yang kami dapatkan ada sekiranya delapan perwakilan dari nelayan Indonesia yang terwakili dari beberapa nelayan dari wilayah Lampung, Tegal, Pati dan Rebang dan ada kepala daerah-kepala daerah juga, yakni ada bupati dari Pati, dari Batang, dari Tegal dan dari Rembang. Nah tadi, kurang lebih pada pukul 5 sore tepat tadi, ini tiba-tiba Susi Pujiastusi, Menteri Kelautan dan Perikanan keluar dari Istana Merdeka dan menghampiri dari aksi masa nelayan Indonesia yang ada di depan Istana Merdeka ini. Dan tadi langsung Susi Pujiastusi naik ke panggung atau ke mobil untuk melakukan orator dan disebutkan bahwa akhirnya hasil yang ditemui adalah pemerintah mengizinkan kepada para nelayan untuk kembali menggunakan cantrang. Namun tadi sempat kami debatkan informasi dari Bupati Tegal bahwa instruksi kembali diperbolehkannya penggunaan cantrang ini masih dalam konteks sebagai kompromi begitu. Artinya, seharusnya pada akhir bulan ini ketika cantrang itu tidak diperbolehkan, pemerintah akhirnya mengundur sementara penggunaan dari cantrang dan payang itu. Sehingga tadi, dapat Anda lihat dari layar kaca Anda bahwa aksi dari para nelayan dari seluruh Indonesia ini sudah membubarkan diri dan merasa berterima kasih akhirnya kepada pemerintah karena aspirasi-aspirasi mereka. Ada dua aspirasi yakni melegalkan cantrang dan mencabut seluruh peraturan menteri yang bertentangan begitu dengan instruksi presiden terkait dengan percepatan pembangunan perikanan ini telah dikabulkan oleh pemerintah sendiri. Ya, Ismail, apakah ada syarat tertentu yang diajukan para nelayan terhadap pemerintah? Ya, betul sekali tadi. Susi Pujias. Susi juga menyebutkan di hadapan seluruh para nelayan, kurang lebih ada ribuan nelayan yang hadir dalam aksi masa ini, di mana Susi sangat menekankan kepada para nelayan bahwa ketika akhirnya pemerintah mengizinkan penggunaan cantrang dan payang ini untuk digunakan dalam menangkap ikan, namun ada beberapa syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah menginginkan kepada para nelayan untuk mengukur kembali kapal-kapalnya dan tidak ada penambahan kapal yang menggunakan cantrang. Nah, dari data yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah sudah memiliki sejumlah kapal atau ada beberapa kapal yang menggunakan cantrang dan pemerintah tidak menginginkan ada penambahan kapal ketika akhirnya pemerintah sudah mengizinkan. Ketika akhirnya nelayan ada yang membelot begitu dengan menambah kapal baru, kemudian tidak mengukur kapalnya kembali untuk penggunaan cantrang, tadi di hadapan Susi Pujias. Susi menekankan bahwa kalau memang ada yang tidak menginginkan atau tidak setuju dengan komprimi ini, para kapal-kapal nelayan ini siap ditenggelamkan dan seluruh nelayan Indonesia yang ada di depan istana mereka ini, ini mengiakan begitu omongan dari Susi Pujias. Susi dan mereka akan siap menanggung segala resiko ketika ternyata dari hasil keputusan ini ada atau masih saja ada nelayan atau oknum-oknum tertentu yang mengindahkan peraturan dari Menteri ini. Ya, situ sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda dan akhirnya aksi masa ini yang dimulai dari pagi hingga sore hari ini akhirnya selesai dan nelayan dapat kembali ke rumah masing-masing dan kembali menangkap ikan dengan metode cantrang yang disebut-sebut merupakan metode yang paling ramah lingkungan. Ya, baik, terima kasih Ismail. Pemirsa, demikian laporan Ismail Reza dan jurukamera dari Istana Negara Jakarta. Mesela menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Tezar Aditya. Ribuan nelayan cantrang menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan Jakarta masa menolak aturan pelarangan penggunaan cantrang. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ismail Reza dan jurukamera Muhammad Reza langsung dari depan Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, Ismail, apa saja tuntutan dari nelayan cantrang dalam aksinya hari ini? Ya, Tezar, pada aksi damai yang dilakukan oleh para nelayan cantrang baik yang berasal dari wilayah ujung timur Indonesia hingga barat Indonesia memang pada pagi hari ini ada beberapa tuntutan seperti yang dapat Anda saksikan. Pada saat ini, ini para nelayan ini memenuhi kawasan Monas atau pintu masuk Monas yang tepatnya ada di depan dari Istana Merdeka. Nah, saking banyaknya masa dari atau nelayan cantrang ini, ini kami terpaksa harus berada di luar pembatas atau kawat-kawat yang dilakukan atau diberikan oleh para pihak kepolisian ini untuk mengamankan para nelayan tersebut. Ini setidaknya ada 25 ribu lebih nelayan atau masa yang hadir dalam melakukan aksi damai ini. Memang ada beberapa tuntutan Tezar yang dilakukan atau diminta oleh para nelayan ini terkait dengan Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Salah satunya yang disebutkan adalah cantrang itu sendiri. Namun tadi dari Wakil Ketua Aliansi Nolak Indonesia, nanangnya menyebutkan ada dua tuntutan, dua fokus tuntutan yang mereka ingin berikan kepada pemerintah. Yang pertama adalah melegalkan cantrang dan payang tanpa memberikan ton asal kapal. Jadi memang cantrang dan payang ini sama konsepnya, namun mereka ingin agar peraturan yang menglegalkan atau tidak memperbolehkan cantrang ini dilakukan oleh para nelayan yang dapat dicabut, tidak menghimbau atau menghiraukan dari ton asal kapal itu sendiri. Maksudnya artinya kapal baik itu yang membeli keberat 30 ton atau lebih dari itu, apapun itu, itu mereka yang menginginkan agar cantrang dan payang tetap dapat diberikan keleluasan bagi para nelayan menggunakannya. Sementara, tuntutan yang kedua adalah mencabut seluruh peraturan menteri kelautan dan perikanan yang bertentangan dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2017 tentang percepatan industri perikanan nasional. Jadi, menurut para aliansi atau aliansi nelayan Indonesia ini menyebut bahwa Permen KP tersebut ini bertentangan dengan instruksi Presiden yang memang ingin melakukan percepatan dalam industri perikanan. Sementara itu, kalau kita lihat saat ini, memang pengamanan di kawasan Monas ini atau tepatnya pintu masuk Monas depan Istana Merdeka ini cukup dijaga ketat baik dari TNI dan pihak kepolisian sendiri dengan menggunakan pagar-pagar kapal ini dan harus seluruh lintas baik yang dari arah, dari depan Istana Merdeka menuju ke arah utara memang sudah dilakukan pengamanan oleh pihak aparat setepat. Dan kalau kita menengok sebentar dengan apa yang diberikan atau instruksi dan saran dan harapan dari ketua atau wakil ketua aliansi nelayan Indonesia ini mereka menyebutkan bahwa penggunaan cantrang ini, Tesar, ini sebenarnya bagi mereka ini tidak berbahaya. Mereka tidak berbahaya berikut penggunaan cantrang tersebut karena menurut mereka adalah penggunaan cantrang ini sebenarnya yang dilakukan oleh nelayan adalah hanya sekitar satu jam saja. Jadi penggunaan cantrang yang hanya satu jam ini tidak dapat merusak biota laut. Jadi kalau kita lihat mekanismenya, Tesar, penggunaan cantrang ini adalah yang besar sekali itu, itu akan digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Nah, sementara dalam perkembangannya, ini ikan-ikan ini sudah tidak ada yang terdapat di permukaan dan di tengah laut. Jadi tidak mau, mau tidak mau, para nelayan ini harus mengambil ikan dengan posisi ikan tersebut ada di dasar laut itu sendiri. Nah, oleh karena itu ada beberapa cantrang yang dimodifikasi oleh para nelayan agar cantrang tersebut dapat masuk ke bawah laut sehingga dapat mengambil ikan di dasar laut tersebut. Dan itu yang menjadi permasalahan bahwa dengan penggunaan cantrang hingga mencapai bawah laut itu dapat memberikan atau mengangkat juga biota-biota laut lainnya. Tesar. Baik, terima kasih Ismail dan Muhammad Reza melaporkan langsung dari sana Kepesidenan Jakarta. Ya, biasa para nelayan berunjuk rasa terkait penolakan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat helah dan pukat tarik. Dan untuk mengetahui jalannya unjuk rasa tersebut kita bergabung bersama reporter Ismail Reza serta juru kamera Muhammad Reza. Ya, Ismail, setelah kita dengarkan tadi tuntutan-tuntutan dari para nelayan cantrang apa solusi yang kemudian ditawarkan oleh pihak pemerintah? Apakah Anda sudah memiliki informasi terkait itu? Ya, Tesar. Memang pada saat peraturan atau peraturan Menteri KP atau Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 ini dikeluarkan pada 2 tahun lalu atau pada 3 tahun lalu, ini memang sempat pemerintah memberikan solusi yakni dengan memberikan adanya alat-alat baru yang dapat diberikan kepada para nelayan untuk menggantikan metode penangkapan ikan menggunakan cantrang tersebut. Namun tadi dari pihak aliansi nelayan Indonesia sendiri kami bertanya begitu apakah sudah ada solusi atau ketemu begitu, win-win solution antara para nelayan dengan pemerintah itu sendiri. Namun hingga saat ini, tadi Wakil Ketua Aliansi Nelayan Indonesia belum menyebutkan bahwa belum ada solusi yang diberikan oleh pemerintah. Terkait dengan alat-alat penangkap ikan yang diberikan oleh pemerintah ini sebenarnya mereka sudah ada beberapa nelayan yang mendapatkan alat penangkap tersebut. Namun dari alat penangkap itu, aliansi nelayan Indonesia ini menyebutkan bahwa dari alat penangkap ini sebenarnya tidak atau spesifikasinya berbeda dengan kapal-kapal yang dimiliki oleh para nelayan tradisional dari nelayan cantrang ini baik dari yang berasal dari wilayah Rembang atau wilayah Panturah, Jakarta dan wilayah Sumatera itu sendiri ada juga dari wilayah Sulawesi dan wilayah Kalimantan. Sementara itu dari segi harganya juga, tadi pihak dari nelayan sendiri ini menyebutkan bahwa harganya ini kurang ekonomis. Dan tadi disebutkan oleh aliansi nelayan ini juga bahwa pada pukul 2 siang nanti rencananya ketua dan wakil-wakil ketua aliansi nelayan dan beberapa perwakilan aliansi nelayan Indonesia ini akan berpetemu dengan Presiden. Namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan konfirmasi selain Presiden apakah dengan Menteri Kelautan juga, yakni Ibu Susi Buji Asuki atau dengan siapa lagi dari jajaran Kabinet Kerja Jokowi itu sendiri. Sementara itu dari DPR sendiri, pada pukul 10 pagi tadi, ini Komisi 4 DPR RI juga memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melangsungkan rapat dengar pendapatan. Bisa jadi dalam RDP tersebut dibahas pula terkait dengan penggunaan alat cantrang itu sendiri. Dan terkait dengan, kami juga mempertanyakan sebenarnya, sebelumnya sempat disebutkan oleh pemerintah bahwa terkait dengan penggunaan cantrang ini nanti akan dilakukan terkait dengan zonasi-zonasi atau tempat-tempat yang dibolehkan untuk menggunakan cantrang itu sendiri. Dan kami tanyakan juga dengan pihak para nelayan, apakah itu dapat menjadi solusi juga bagi antara nelayan dan pemerintah. Nah, tadi disebutkan oleh para nelayan sendiri juga bahwa terkait dengan zonasi, mereka ingin mengetahui begitu dan mereka ingin diajak untuk melihat apakah pemetaan dari lokasi-lokasi yang dilakukan untuk penggunaan cantrang ini cocok dan terdapat banyaknya ikan begitu. Karena kurang lebih kalau mereka harus mendapatkan zonasi yang tidak terdapat banyak ikan, dan itu sama saja artinya bahwa nelayan ini tidak dapat menghasilkan atau memberikan penghasilan kepada keluarganya dan stakeholder-stakeholder yang ada. Selain itu terkait dengan kunjungan kerja Jokowi kemarin di Tegal juga bahwa sempat juga Jokowi bertemu dengan para nelayan di wilayah Tegal. Dan itu disebutkan bahwa untuk sementara waktu Jokowi melegalkan begitu para nelayan menggunakan cantrang terkait dengan sembarinya para pemerintah ini untuk melakukan uji petik atau uji kelayakan dari penggunaan cantrang itu sendiri. Dan tadi kami dapatkan informasi juga dari pihak nelayan bahwa hingga saat ini pelegalan dari penggunaan cantrang juga tidak dapat dilakukan begitu oleh para nelayan karena mereka juga masih takut begitu dan kebingungan apakah ketika mereka melaut dengan menggunakan cantrang apakah akan ditindak lanjuti. Dan tadi disebutkan juga oleh Wakil Ketua Aliansi Nelayan, si Nanang ini, menyebutkan bahwa mereka berharap kalau memang ada cantrang yang dimodifikasi dan akhirnya itu merusak biota laut, itu baiknya yang dipidanakan atau yang diberikan punishment itu bagi para nelayan-nelayan yang memang dengan sengaja menggunakan cantrang yang dimodifikasi bukan seluruh nelayan. Karena memang pada hingga saat ini dari Aliansi Nelayan ini memiliki data bahwa sudah ada 2 juta nelayan terkait dengan peraturan menteri ini yang terkait melarang penggunaan cantrang dan yang ini sudah ada 2 juta nelayan akhirnya tidak dapat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan utamanya yakni menjadi nelayan. Tezar. Baik Ismail, kita tentu berharap bahwa nanti ketika bertemu antara perwakilan nelayan dan juga pemerintah akan ketemu within solution. Lalu Ismail kalau kami melihat disini kan itu jumlahnya banyak sekali ribuan. Apakah kemudian Anda memiliki informasi terkait dengan pengalihan arus lintas di sekitar Monas itu? Terkait dengan pengalihan arus lintas pada aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Nelayan Indonesia dan seluruh nelayan cantrang dari seluruh daerah ini memang tidak ada pengalihan arus lintas. Namun kalau kita lihat dari kawasan Monas ini tepatnya di pintu masuk kawasan Monas depan istana ini terlihat jalanan ini juga terpantau masih lancar begitu dan terdapat juga petugas-petugas keamanan yang melasukkan penertiban di depan pintu masuk Monas tepatnya di depan istana Merdeka sendiri. Baik itu yang dari arah stasiun Gambir menuju ke arah Harmoni dan ke arah Tamrin. Dan kita lihat juga ada mobil-mobil taktis dari pihak kepolisian dan juga para penjaga dari Satol PP, pihak kepolisian dan TNI Polri ini melangsungkan penjagaan yang begitu ketat di kawasan di depan pintu masuk Monas tepatnya di depan istana Merdeka sendiri. Dan saat ini memang aksi damai yang dilakukan oleh para nelayan ini masih istirahat begitu karena rencananya para nelayan ini juga akan melangsungkan aksi hingga pada pukul 4 sore nanti. Dan mereka berharap ketika nantinya pemerintah sudah memberikan ruang kepada para nelayan ini untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi lebih pastinya, ini mereka berjanji juga akan melangsungkan aksi damai selesai pada pukul 4 sore. Tadi kami dengar juga melalui pengerasura yang dilakukan oleh para asing lain yang melakukan orator tersebut, jika nantinya pemerintah belum memberikan solusi pada hari ini, mereka atau para nelayan ini berencana untuk tetap tinggal di depan pintu masuk Monas ini hingga mendapatkan kepastian dari pemerintah itu sendiri. Tadi kita juga telah memberikan informasi bahwa dua tuntutan yang diberikan atau yang diminta oleh para nelayan ini adalah yang pertama terkait dengan melegalkan peraturan atau penggunaan centrang dan payang tanpa memberikan tonase kapal. Kemudian yang kedua adalah mencabut seluruh peraturan Menteri Kelautan Perikanan yang bertentangan dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2017 tentang percepatan industri perikanan nasional. Dan itulah dua tuntutan yang diharapkan oleh para nelayan yang melangsungkan aksi damai pada siang hari ini. Ya kembali ke Anda Tezar. Baik, terima kasih semuanya Reza dan juru kamera Muhammad Reza melaporkan langsung untuk Anda.